Kembali bersama saya dalam pembelajaran dari SMK Negeri Paku Pada saat ini kita akan belajar tentang 3.3 menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia Dan KDM 4.3 menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia Nah materi kita pada saat ini yaitu menentukan masa molar Apa itu masa molar? Masa molar yaitu masa 1 mol zat Masa molar yaitu masa 1 mol zat Dimana 1 mol zat itu sama dengan 1 mol zat beratnya sama dengan MR dalam satuan gram Jadi intinya disini 1 mol zat beratnya sama dengan MR dalam satuan gram Kita ambil contoh misalnya MR dari H2O MR dari H2O ada berapa? 8? 18 Ya gak ada satuannya Sekarang kalau 1 mol H2O itu sama dengan 18 gram Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Kalau setengah mol H2O Berapa setengah dari 18? Yaitu 9 gram Sampai disini apakah bisa dipahami? Kalau masih belum bisa kita kasih contoh lagi Satu? Satu? Yaitu MR dari misalnya MR NA OH MR NA OH yaitu 440 Nah sekarang kita kembali lagi ke situ Satu mol NA OH berarti 440 Karena dia tadi sama dengan MR ya MR nya 40 berarti 1 mol dari NA OH yaitu 40 gram Bagaimana kalau 2 mol? Kalau 2 mol berarti 2 dikali 40 Berapa 2 kali 40? Itu 80 gram Ya Kemudian kita masuk ke contoh soal Kita masuk ke contoh soal Contoh soal yang pertama Berapa berat 2 mol CaCO3? Kalau diketahui AR Ca 240 ARC 12 Dan O 16 Nah yang pertama kita lakukan yaitu menghitung berapa? MR dari Apa? Ca 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 Co 3 Gimana cara menghitungnya? Masih ingat ya Karena MR sudah pernah kita pelajari Berarti 1 atom Ca dikali 20 Ar dari Ca 40 Ditambah Atom Ca ada 1 Berarti 1 kali 12 Ar C Ditambah Atom O ada 3 Berarti 3 dikali 16 16 atom Ar O 1 kali 40 40 Ditambah 12 Ditambah 3 kali 16 48 Total semuanya ada berapa? Ada 100 Ya MR dari CaCO3 adalah 100 Nah sekarang kita lihat ke pertanyaan Berapa berat 2 mol CaCO3? Kita kembali ke sini 1 mol Z itu sama dengan MR Ya Jadi 1 molnya ada berapa? MRnya tadi 1 mol CaCO3 itu sama dengan 100 Ya 100 gram Ya karena MRnya adalah 100 Sekarang kalau 2 mol Di pertanyaan kan ada berapa berat 2 mol? CaCO3 Berapa nih? Berarti 2 dikali 100 Berapa kali? 2 kali 100? 200 gram Mudah kan? Untuk menghitung MR Menghitung masa molarnya Kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua Berapa berat setengah mol CO2? Kita diketahui ARC Adalah 12 O 16 Sama seperti contoh soal yang pertama tadi Kita menghitung Yang pertama yaitu menghitung MR MR dari CO2 Berapa MR CO2? 1 dikali ARC 12 Ditambah O nya ada 2 Atau dikali 6 16 Berapa? 12 Ditambah 32 Berapa? 44 Ya MR dari CO2 yaitu 44 Sekarang kita kembali ke sini 1 mol Z Sama dengan MR Ya 1 mol dari CO2 Berapa 1 mol nya? Sama dengan MR tadi yaitu 44 gram 14 Berapa? Berapa berat setengah mol CO2? Berarti kita buat seperti ini Setengah mol CO2 Berapa setengahnya? 1 mol 44 Berarti setengahnya berapa? 22 gram 2 gram seperti itu dan seterusnya bisa dihitung misalnya kalau dalam soal itu 2 mol berarti dia dikali 2 kalau 3 berarti kali 3 dan seterusnya jadi dari contoh soal ini jadi setengah mol CO2 adalah 22 gram jadi kita bisa melihat disini dari contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua kita bisa lihat disini kembali ke rumus awal yaitu 1 mol Z sama dengan M kita memulainya dari 1 mol Z 1 mol sama dengan berapa MR kalau 1 mol nya sama dengan MR nya 100 berarti kalau 2 mol berarti 200 sama seperti ini tadi kalau kita lihat disini 1 mol nya 44 berarti kalau setengah mol nya adalah setengah dari 44 yaitu 22 begitu seterusnya jadi intinya itu ada disini 1 mol 1 mol beratnya sama dengan MR dalam satuan gram nah demikian pembelajaran kita pada saat ini mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang sudah ibu sampaikan mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat belajar walau dari rumah salam sehat selamat menikmati